Wakil Presiden Maruf Amin berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi Dodo terkait debat ketiga Capres 7 Januari lalu. Jika Jokowi sebut debat ketiga banyak serangan personal, Maruf justru menilai debat berjalan lebih hidup dan menarik dibanding debat Capres 2019 lalu. Saya melihat perdebatannya bagus ya, terbuka dan artinya mereka berdebat terutama ya sesi perdebatan itu saya kira menarik, itu dibanding dulu waktu saya sekarang lebih hidup ya perdebatannya. Tapi kalau soal substansi saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Kita temui langsung jurnalis Kompas TV ada Alfa Nihariski di Istana Wakil Presiden. Selamat petang Alfa, apa saja poin yang dibahas toko nasional dalam gerakan nonton? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Satu poin besar yang kemudian menjadi suara utama dari pertemuan para tokoh yang tergabung dalam gerakan nurani bangsa. Ini adalah terkait menjaga keutuhan bangsa negara Indonesia menjelang Pilpres tahun 2024 ini. Walaupun memang tadi disebutkan Pilpres hanyalah sesuatu hal yang terjadi lima tahunan tetapi yang menjadi agenda jangka panjangnya adalah pimpinan-pimpinan negara ini harus bisa menjaga keutuhan bangsa. Baik itu nanti yang terpilih maupun yang saat ini sedang memimpin. Tadi disampaikan juga oleh Alisa Wahid terkait dengan bagaimana respon dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para tokoh bangsa ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa ia menyetujui dan sangat mengapresiasi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para tokoh bangsa ini. Karena kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang hadir ini cukup memiliki nama yang besar. Baik itu ada istri dari Presiden keempat yaitu Sinta Abdurrahman Wahid yang juga menjadi ketua dari Gerakan Nurani Bangsa ini. Dan juga ada Quraishihab Syahid Muhammad Hilal Al-Aidid, Romo Kardinal Suharyo dan juga Pendeta Gomar dan juga Alisa Wahid. Sembilan orang yang kemudian menemui Wakil Presiden maksud saya hari ini sama-sama menyampaikan terkait dengan keprihatinannya dalam polarisasi yang terjadi di akar rumput menjelang Pilpres tahun 2024 ini. Wapres sendiri juga akan berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dengan bersikap netral dan lain sebagainya. Tetapi yang juga menjadi menarik, mengapa kemudian Gerakan Nurani Bangsa ini hanya menemui Wakil Presiden, tidak menemui Presiden Joko Widodo. Tadi disebutkan juga, dijawab oleh Alisa Wahid bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo ini sudah terjatuhal. Tetapi Gerakan Nurani Bangsa akan menemui para sesepuh tokoh bangsa terlebih dahulu untuk kemudian menyampaikan gagasan-gagasan keutuhan bangsa menjelang polarisasi tahun 2024 ini. Tadi nasihat terakhir yang disampaikan oleh Ketua Gerakan Nurani Bangsa, Sinta Abdul Rahman Wahid, menyebutkan bahwa pemimpin negara ini nantinya yang akan memimpin, yang terpilih di Pilpres tahun 2024 adalah orang yang bisa menjaga amanah dan bisa menjaga keutuhan bangsa dan tidak atau tidak memperkeruh polarisasi yang terjadi di akar rumput menjelang Pilpres tahun 2024 ini. Semangatnya masih sama, tentu saja menjaga keutuhan bangsa dan negara menjelang Pilpres tahun 2024. Baik, terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda.